Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Sarana ID akan membagikan tips Tentang herbal Herbal alami Yang dapat menyembuhkan mah Nah jika teman-teman Tahu Tentang obat alami ini Pasti deh gak akan pergi ke dokter Untuk mencari obat mah Karena di sekitaran rumah Sudah banyak berkeliaran Atau bisa Beli di pasar-pasar Baik mari kita simak Beberapa Herbal atau obat alami Untuk menyembuhkan penyakit mah Simak sampai habis ya Taukah teman-teman Pada umumnya Mahkumat Akibat asam landung naik Kalau sudah begini Biasanya Anda juga akan merasakan sensasi panas di ulu hati Hingga sakit pada perut Tentu Anda tidak mau kondisi ini merosak rencana seharian kan Nah selain obat dari dokter Anda juga bisa mengandalkan obat mah alami yang cukup ampuh Untuk membantu mengurangi nyeri Apa saja pilihan obat herbal Untuk mengatasi naiknya asam landung Yang bisa dicoba Berbagai macam pilihan obat mah alami Ini akan kami terangkan Satu persatu ya Jadi tolong disimak sampai selesai Nah sebutan mah sendiri Itu sudah lazim Tapi tahukah Anda bahwa kondisi ini Bukanlah suatu penyakit Mah sebenarnya Tidak ada di dalam kamus medis Dan lebih merujuk pada kumpulan berbagai gejala Dari gangguan pencernaan Contohnya Nyari pada ulu hati Sakit perut Mual Muntah Kembung Dan lain sebagainya Saat Mah terasa kambuh Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan Untuk mengatasi Yakni dengan minum obat Obatan medis dari dokter Maupun yang dijual bebas Namun selain dengan obat-obatan tersebut Ada beberapa Bahan alami yang bisa membantu Turunkan jumlah asam lambung Yang melonjak Kita simak Satu persatu ya Yang pertama adalah jahe Jahe bisa dijadikan salah satu Obat alami untuk mengatasi Mah berkat kemampuannya Dalam mengurangi produksi asam lambung Secara rinjinya Jahe memiliki efek Gastroprotektif Yang bisa menurunkan jumlah asam Dan pertumbuhan bakteri Jenis bakteri perut Yang biasanya hidup dalam kondisi asam Kehakiran bakteri tersebut Di dalam sistem pencernaan Bisa dibilang berbahaya Karena beresiko Semakin memperparah kondisi Anda Demi memulihkan gejala Gangguan pada pencernaan Anda bisa mengolah jahe Menjadi teh Sebagai obat herbal asam lambung Jadi teman-teman tinggal Diiris-iris Jahenya Cukup dengan satu batang ya Satu batang jempol tangan dewasa Teman-teman tinggal diiris-iris Setelah itu Dimasukin ke gelas Dan diserti dengan air panas Diaduk Untuk minum hingga Serta jangan dikasih campuran gula ya Kalau mau dikasih campuran kemanis Teman-teman tinggal Ambil gula aren Terus diparut sedikit Terus ditaburin Diaduk Jangan sampai dikasih gula pasir Yang kedua adalah Lidah buaya Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Traditional Chinese Medicine Menemukan kaset lidah buaya Pada penyakit get Nah menurut penelitian tersebut Orang yang minum 10 ml Jus lidah buaya setiap hari Selama 4 minggu Merasakan gejala get semakin membaik Contohnya Jarang mengalami mual Untah Perut kembung Serta kenaikan asam lambung Yang sampai menimbulkan nyari dada Bahkan Meski sesekali Masih mengalami Tapi gejala yang dirasakan Sudah Jauh lebih ringan Ketima sebelumnya Terang saja ini Karena tanaman lidah buaya Dikenal sebagai obat alami untuk emah Sekaligus perawatan gangguan pencernaan Lidah buaya dapat membantu Mengurangi peradangan Yang dapat meredakan gejala reflux asam Seperti asam lambung naik Secara karis besarnya Berikut berbagai manfaat Yang baik yang diyakini Ada di dalam lidah buaya Sebagai obat mahalami Yang pertama Dapat mengurangi jumlah produksi asam lambung berlebih Mendorong pergerakan usus Dan pembuangan racun Membantu melancarkan sistem pencernaan Menjaga keseimbangan jumlah bakteri Di dalam sistem pencernaan Mengurangi peradangan Karena kenaikan asam lambung Nah sekarang kita Ke yang ketiga Yang ketiga adalah madu Dibalik rasa manisnya yang alami Ternyata madu bisa digunakan Sebagai obat alami Untuk mengatasi keluhan ma Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Yang dipublikasikan pada Indian Journal of Medicine Research Penelitian di tahun 2013 tersebut Menemukan bahwa madu memiliki berbagai manfaat Untuk meredakan gejala reflux asam yang kerap Muncul ketika ma Berikut manfaat madu sebagai obat herbal Untuk meredakan asam lambung Radikal bebas diduga Sebagai salah satu alasan rusaknya sel-sel pada lapisan saluran pencernaan Maka itu madu dapat berperan sebagai antioxidan Untuk melawan radikal bebas tersebut Madu bisa membantu mengurangi peradangan di esofagus atau kerongkongan Dan madu juga memiliki tekstur yang cair dan lembut Sehingga bisa melapisi dinding kerongkongan yang terluka karena peradangan Madu merupakan bahan alami yang bisa dikombinasikan dengan berbagai obat herbal Seperti dicampur di Bidah buaya Maupun dicampur di pedang jahe Seperti itu Untuk madu sendiri konsumsinya cukup mudah Teman-teman tinggal siapkan air hangat Terus masukkan 1 sendok teh madu Dan diaduk Sebisa mungkin hindari pemakaian madu dengan air panas Karena nanti kadar proteinnya atau kadar kasetnya akan cepat memudar Sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua Jangan lupa like, share jika konten ini bermanfaat Terus jangan lupa komen ketika teman-teman yang menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya